Kita tahu, mushaf yang kita pegang ini disebut dengan mushaf Mujemma' Malik Fahad. Mushaf yang kita pegang ini dan kita semuanya tahu namanya mushaf Mujemma' Malik Fahad. Artinya mushaf yang dicetak oleh Raja Fahad. Raja yang ada di Arab Saudi dan dia sudah lama meninggalnya. Namanya Malik Fahad. Nah, tahukah kita apa sejarahnya? Jadi sejarahnya Bapak Ibu Rahimani Warahimakumullah. Jadi tiba-tiba ada orang, orang tua tiba-tiba datang kepada Raja Fahad. Wahai Raja, wahai Baginda Raja, wahai Paduka Raja. Karena pada waktu itu mushaf dicetak ada yang di Mesir, ada yang di Pakistan. Makanya mushaf-mushaf kita yang lama mungkin bagi orang tua kita yang terdahulu, mushaf yang berwarna kuning. Mungkin sebagian kita pernah menemukannya. Tapi sekarang mushaf-mushaf seperti ini sudah mulai sedikit. Dan ini sudah mulai tersebar banyak sekali. Semenjak ini dilakukan atau disebarkan. Namun di sana ternyata ada kisah yang sangat indah. Ada orang yang masuk bertemu dengan Paduka Raja. Kemudian dikala dia bertemu, dia mengatakan, wahai Baginda Raja. Kenapa kamu tidak membuat sebuah percetakan Al-Quran yang mana percetakan tersebut diletakkan di kota Nabi SAW karena memang Al-Quran itu disempurnakan di kota Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang memikirkan usulan ini. Kecuali dia. Dan baru dia sampaikan di zaman Raja Fahad. Raja Fahad mendengarkan usulan ini, langsung dia mengindahkannya. Kemudian memberikan instruksi buat percetakan Al-Quran yang paling besar di dunia, di kota Madinah. Dan dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh kaum muslimin. Sekarang mana Raja Fahad? Di dalam kubur. Mana Qurannya? Di seluruh dunia. Sesuai dengan keinginannya. Bukankah itu disebut dengan sedakah jariah? Bukankah orang yang tadi menunjukkan dan memberikan isyarat kepadanya? Karena ada di antara kita. Itulah makna yang kita sebutkan. Ada andil dalam agama Allah SWT. Ada orang yang kikir dalam kata-kata. Itu makna yang ingin kami sampaikan. Kadang ada usulan kita, usulan yang berlian. Mungkin masalah harta kita tidak ada. Tapi usulan kita, kita punya usulan-usulan yang berlian. Apabila diterapkan dan dilakukan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu maknanya. Makanya Allah menyebutkan, وَمَنْ يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَنَّفْسِ Jangan kita kikir. Walaupun hanya sekedar dengan kata-kata. Karena bisa jadi dengan ungkapan kata-kata yang keluar dari lisan dan mulut kita. Dilakukan oleh orang lain. Mereka dapatkan pahala. Kita juga ada bagian di dalamnya. Seperti yang tadi kita contohkan. Dia hanya sekedar mengatakan, WAHAI BAGINDAH RAJA! Apa salahnya kalau engkau membangun percetakan Al-Quran di kota Madinah? Baginda Raja tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Padahal mereka punya uang. Mereka punya harta. Mereka mengatakan cukuplah percetakan yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Sampai sekarang percetakan itu bermanfaat bagi seluruh dunia. Yang kita pegang ini itulah dia. Yang dibagi-bagikan di masjid kaum muslimin itulah dia. Coba bayangkan berapa kaum muslimin yang sudah membacanya. Setiap orang yang membacanya, orang yang tadi menyebutkan dan memberikan isyarat ada bagian untuknya. Yang mencetaknya, yang memberikan instruksi. Rajanya juga ada bagian untuknya. Yang mengoreksinya ada juga bagian untuknya. Semua mereka yang ada andil dalam Al-Quran ini, mereka ada pahalanya. Artinya ikhwatal Islam, kita harus memikirkan cara. Apa andil kita dalam agama Allah SWT harus dicari. Makanya tadi kita telah menyebutkan tiga. Ada lagi disebutkan tambahan dari para Rasulullah SAW. Yang lain, seperti misalnya memberikan air kepada kaum muslimin. Ada lagi yang menambah, menyebarkan mushaf, itu juga bagian daripada sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita kalau seandainya kita sudah tiada. Kemudian ada lagi yang menyebutkan, mengalirkan air sungai. Kita tahu banyak sungai-sungai yang rusak, atau banyak sungai yang tidak terpilihara. Kalau ada kaum muslimin yang mengalirkannya, membersihkannya, ada andil di dalamnya, sesuai dengan kemampuannya, maka masuk di dalam ayat intansurullah hayansurkum. Kemudian, juga yang ketujuh, di antara salah satu kita punya andil dalam agama Allah SWT, adalah membangun tempat orang beribadah di dalam tempat tersebut. Terutama rumah Allah. Baik itu yang namanya musallah, ataupun yang namanya masjid, ataupun namanya sekolah, ataupun namanya tahfiz, semua tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Maka itu termasuk ke dalam bagian kita punya andil dalam agama Allah SWT. Oleh karenanya, mulai dari sekarang, kita harus berfikir, ikhwat al-Islam, apa usaha yang kita lakukan untuk menolong agama Allah SWT? Bukan berarti Allah butuh kepada yang kita lakukan. Allah tidak pernah butuh. Bahkan kepada kita semua, Allah tidak pernah butuh. Tapi kita yang butuh kepada perbuatan yang kita lakukan. Kita yang butuh kepada amalan-amalan tersebut. Dan kita berharap, kalau seandainya Allah memanggil kita, maka kita bisa memberikan jawabannya. Ya Allah, aku punya andil dalam agamamu. Ikhlas karnamu. Mengharapkan pahala dan ridhamu. Kemudian Allah menerima. Walaupun sedikit, maka bisa jadi dengan yang sedikit itulah. Allah mudahkan langkah kita menuju ke dalam surganya. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah SWT. Ikhlas karnamu.